Alasan Sintayong tetap panggil Muhammad Rafli Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara mengenai alasan pemanggilan Muhammad Rafli untuk laga FIFA MECD melawan Curacao Menurut Sintayong, penyerang Arima FC itu layak dipanggil karena punya dua kelebihan Pemanggilan Muhammad Rafli ke timnas Indonesia sempat menjadi kontroversi karena performa sang pemain yang tak begitu gemilang di Arima FC Namun Sintayong bersikuk memilih Rafli karena bagus secara potensi dan fisik mumpuni Pelatih Sintayong mengakui performa Muhammad Rafli sedang tidak bagus bersama Arima FC Namun itu bukan jadi telak ukur dari pemanggilan ke timnas Indonesia Pelatih asal Korea Selatan tersebut berpendapat dalam memilih pemain yang memiliki sejumlah pertimbangan yang panjang Termasuk dengan rekam jejak sang pemain secara keseluruhan Curacao terkesan keramahan masyarakat Bandung Pelatih Curacao, Remko Bicenti ini mengaku mulai betah berada di Indonesia Penyebabnya keramahan masyarakat yang membuat Curacao makin bersemangat menghadapi timnas Indonesia pada FIFA MECD Remko Bicenti ini mengakui timnya memang tidak punya persiapan panjang untuk duel melawan timnas Indonesia di FIFA MECD Namun Curacao termotivasi bermain dan meraih hasil maksimal melawan skuad Garuda Karena merasa diterima selama berada di Indonesia Timnas Indonesia akan menghadapi Curacao dalam dua pertandingan di FIFA MECD Duel perdana digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sedangkan pertandingan jilid kedua digelar di Stadion Pakansari Jibinong Sintayong sempurnakan skema 3-back di timnas Indonesia Keberhasilan timnas Indonesia U20 melangkah keputaran final Piala Asia U20 2023 Tak lepas dari transformasi taktik yang diusung pelatih Sintayong Dalam tiga laga yang dijalani ia tak ragu menggunakan skema 3-back Variasi taktik ini sejatinya sudah lama diperkenalkan pelatih asal Korea Selatan tersebut Ia pertama kali menggunakannya saat tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni lalu Menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh, pelatih yang akrab di Sapa STY itu memilih pendekatan lebih bertahan Mereka menggunakan formasi 5-back saat menghadapi tekanan lawan Taktik serupa sepertinya bakal kembali diusung Indonesia saat menghadapi Curacao pada 24 dan 27 September Ia berharap anak kasusnya bakal semakin matang menggunakan pola 3-back sejajar ini Kembali dari timnas, Arhan Fikri langsung nyetel dengan Evan Dimas RDF FC mendapat tambahan amunisi untuk laga terdekat BRI Liga 1 melawan Persebaya Surabaya pada pekan depan 1 Oktober 2022 Sosok gelandang Arhan Fikri sudah gabung dalam sesi latihan di lapangan Tirtomoyo, Kabupaten Malang, Jumat 23 September 2022 Pemain 17 tahun ini sebelumnya membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 pada 14-18 September lalu Di Stadion Gelur Rabung Tomo, Surabaya Saat kembali ke Arnema, Arhan Fikri kali pertama menjalani latihan di bawah pelatih Kaferroka Karena sebelum gabung dengan timnas Indonesia U20, Arnema masih ditangani pelatih lama Eduardo Almeida Dalam latihan tersebut, Arhan Fikri dapat beberapa kali arahan dari Roka saat latihan strategi Di lapangan, dia langsung nyetel saat dipasangkan dengan Evan Dimas Satu-dua sentuhannya berjalan dengan api Ondri Kucela kaget dipanggil timnas Jeska Ondri Kucela mengaku kaget bisa dipanggil timnas Republik Jeska sebagai pemain Persija Jakarta Dia awalnya tak berekspektasi tetap menjadi salah satu pilihan di lini belakang negaranya Seperti diketahui, pemain yang karib di Sapa Kudi itu masuk dalam rencana pelatih Jaroslav Silhavi pada 20 nama yang dirilis Dia dipersiapkan saat Jeska bermain dalam lanjutan UFA National League melawan Portugal dan Swiss Telah berusia 36 tahun dan bermain untuk Persija Jakarta Jelas Kudi tak terlalu berekspektasi bakal dipanggil lagi oleh Jaroslav Silhavi Namun nyatanya dia tetap dipilih dan jelas disambut dengan girang Fahruddin Arianto minta Muhammad Ferrari jangan sungkan Back senior timnas Indonesia Fahruddin Arianto meminta Muhammad Ferrari tak sungkan Sebab menurutnya semua pemain di timnas sama, tak ada istilah senior atau junior lagi Seperti diketahui setelah membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2023 Back kelahiran 21 Juni 2003 itu tak bisa langsung pulang Dia langsung terbang ke Bandung untuk ikuti pengusatan latihan atau TC Bersama timnas senior yang dipersiapkan untuk laga FIFA Match Day melawan Curacao Ini adalah kali pertama Muhammad Ferrari dipanggil ke timnas senior Fahruddin selaku senior meminta para pemain muda seperti Ferrari untuk jangan sungkan Sebab di timnas Indonesia menurutnya semua pemain sama Zintayong ingin tahu respon timnas lawan negara kuat Pelati Zintayong ingin tahu respon timnas Indonesia ketika menghadapi tim kuat seperti Curacao Dia pun ingin Indonesia bisa terus mendapatkan lawan-lawan tangguh agar terbiasa secara mentalitas Seperti diketahui, skuad Garuda bakalan dua kali menjajah kekuatan negara berperingkat ke-84 itu Dalam FIFA Match Day September 2022 Curacao merupakan negara dari kepulauan Karibia dengan peringkat ke-84 FIFA Sementara timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ke-155 dunia Jelas ada perbedaan yang sangat jauh Namun Zintayong ingin lihat sejauh mana respons pemainnya melawan tim kuat Menurut Zintayong, lawan tim kuat akan sangat baik buat skuad Garuda Ini menurutnya menjadi pengalaman yang bagus sebab ke depannya dia ingin Indonesia terus menghadapi lawan-lawan tangguh agar terbiasa Jordi amat heran dituduh yang tidak-tidak Pemain keturunan, Jordi amat mengaku heran dituduh dengan tidak-tidak ketika memutuskan bergabung dengan Johor Darultasim JDT Dia dengan tegas membantah memanfaatkan proses naturalisasi demi mendapatkan paspor Indonesia untuk gabung JDT Seperti diketahui, memang nama Jordi sempat dalam perbincangan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia Hal itu setelah dia mengumumkan telah gabung JDT Banyak yang kecewa, Jordi amat gabung raksasa Malaysia itu Hal itu karena pada usianya yang baru 30 tahun, dia disebut masih bisa bersaing di Eropa Terlebih, dia disebut juga sempat dibedik klub Eropa, Panathinaikos Ada pula yang menyebut kalau dia sengaja memanfaatkan paspor Indonesia demi gabung JDT Terima kasih telah menonton!